Polda Metrojaya mengaku sudah menerima titipan 12 senjata api dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Senjata api sitaan KPK tersebut adalah hasil penggeledahan di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ini Direkturat Intelkam Polda Metrojaya tengah berkoordinasi dengan Mbak Intelkam Polri soal SEMPI tersebut. Dikutip dari Tribun Timur, diketahui penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil menemukan uang sejumlah puluhan miliar rupiah. Selain uang puluhan miliar, KPK juga berhasil menemukan senjata api. Berkait ditemukannya sejumlah senjata api itu, Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu agar pihak kepolisian menindaklanjuti soal penemuan SEMPI di rumah Dinas Mentan. SEMPI yang ditemukan di rumah Dinas Mentan SYL sebanyak 12 buah. Selain itu, sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing juga ditemukan penyidik saat penggeledahan di rumah Dinas Mentan SYL. Ali menambahkan, uang yang ditemukan di rumah Dinas Mentan berjumlah puluhan miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Dinas SYL dilakukan pada Kamis 28 September sore. Penggeledahan dilakukan hingga keesokan harinya oleh tim penyidik KPK. Kemudian, seusai menggeledah rumah Dinas SYL, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di gedung A kantor Kementan. Penggeledahan dilakukan di ruang Dinas Mentan dan Sekjen Kementan. Ali Fikri juga menjelaskan, kasus yang sedang ditangani ini masih tahap awal. Ali menyatakan, ada pun lokasi kejadian berada di kantor Kementerian Pertanian. Selain rumah Dinas, tim penyidik KPK juga tengah melakukan penggeledahan di gedung A kantor Kementan Jakarta. Pihaknya belum rinci detail kasus dugaan korupsi tersebut. Saat ini semua alat bukti telah dibawa ke gedung merah putih KPK, seperti sejumlah uang cash dalam bentuk rupiah dan asing, serta dokumen catatan keuangan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan respon soal giat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat ditemui di Nasdem Tower, Surya Paloh terlihat hanya tersenyum ketika ditanyakan soal proses hukum yang sedang bergulir terhadap kadarnya itu. Surya Paloh hanya menjanjikan akan menjawabnya nanti. Setelah mengeluarkan pernyataan itu, Paloh yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim langsung berlalu dan masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang sudah menunggu di depan Nasdem Tower. Terlihat Paloh hanya memberikan gesture hormat beberapa kali ke awak media yang menunggu. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan, kabar SYL akan ditetapkan menjadi tersangka, belum secara resmi dikeluarkan atau disampaikan oleh KPK. Pelainkan baru kabar yang beredar di publik. Dengan begitu, Sahroni enggan berspekulasi lebih jauh terkait dengan proses hukum mentan SYL ini. Dirinya menyebut saat ini Nasdem masih dalam posisi menunggu pernyataan resmi dari KPK. Terima kasih telah menonton!